Tonton video ini sampai selesai, agar kalian terhindar dari berbagai jenis skam saat liburan di Thailand, khususnya di Bangkok. Ketika kita lagi liburan, pastinya kita mau menikmati waktu liburan kita selama di negara yang kita kunjungi. Bukan malah merasa kecewa atau terlibat masalah saat kita lagi di negara orang. Kena skam di negara orang itu lebih menakutkan daripada misal kita kena skam di negara sendiri. Ya, karena kita jauh di negara orang, mau minta tolong juga sama siapa, kadang kendala di bahasa, minta tolong sama polisi juga, kadang masalahnya nanti malah tambah panjang. Dan waktu, energi yang khususnya kita mau pakai buat liburan, eh malah terkuras karena harus dealing dengan hal-hal yang menguras emosi dan pikiran. Akhirnya kebanyakan dari kita nggak mau ribet dan lebih pilih mengalah dengan mungkin membayarkan sejumlah uang pada para skammer itu. Makanya, kita harus tahu beberapa jenis skam di Thailand agar kita tidak jadi korbannya saat kita liburan di sana. Karena cara mereka meladui orang itu sangat meyakinkan sampai kita nggak tahu kalau kita jatuh ke perantap mereka. Pertama dari taksi dulu. Kalau dulu ya, kita naik taksi di Jakarta. Walau pakai argo, itu kita diarahin ke jalan-jalan yang macet marah atau kita diputer-puter dulu biar argonya tetap jalan dan kita membayarkan sejumlah uang yang lebih dari yang harusnya kita bayarkan. Nah, kalau di Bangkok, memang nggak segitunya sih. Tapi biasanya, mereka bilang pakai argo, tapi setelah kita udah masuk dan udah jalan, suker taksinya bilang, Rekutnya rusak dan kita harus bayar sejumlah uang kalau mau lanjut ke tempat tujuan yang pastinya harganya lebih mahal. Tips-nya, kalau suker taksinya bilang pakai argo, pastikan kita bilang ke mereka kalau kita akan turun lagi kalau argonya dimatikan atau tiba-tiba rusak di tengah jalan. Dan kalau naik taksi, diusahakan jangan sendirian. Kalau sendirian, mereka itu gampang banget mengintimidasi kita. Kedua, tentu saja tuk-tuk. Di tempat-tempat wisata, biasanya mereka ngetem di area tourist attraction, seperti di area Grand Palace, Waco, dan area tourist attraction lainnya. Karena ya, mereka nyari masanya di situ. Ada beberapa jenis skam yang dilancarkan oleh para oknum suker tuk-tuk ini. Skam tuk-tuk yang pertama, mereka akan bilang Grand Palace atau Waco tutup. Saat kita jalan, misal dari Pirbo, MRP, atau turun dari bis, mau masuk ke area Grand Palace atau Waco, akan ada beberapa orang yang nyamperin kita dan bilang kalau Grand Palace atau Waco-nya lagi tutup. Karena lagi ada sembayangan para biksu. Ada juga yang bilang kalau lagi ada acara kenegaraan atau hari besar Buddha. Bahkan ada yang bilang, nggak worth it bayar tiket mahal soalnya 30 menit lagi tutup. Jangan percaya. Kalian tinggal bilang, oke terima kasih, dan terus jalan. Jangan sampai kalian berdebat dengan mereka, atau bahkan pengen mengekspos kalau mereka itu skamer. Karena mereka itu berkomplot, bagiannya banyak. Jadi baiknya tetap tolak dengan bilang, no thank you, sambil senyum dan tetap jalan. Dan hindari juga tanya di mana arah masuk ke Grand Palace atau Waco. Karena orang-orang yang berdiri di area sana itu kebanyakan masih satu komplotan. Dan akan bilang, kalau Grand Palace atau Waco tutup. Jadi baiknya naik tutup aja, nanti diantar ke kuil-kuil lain yang lebih bagus. Tipsnya, pakai Google Maps sebagai petunjuk arah. Jadi kita nggak akan nanya-nanya lagi ke orang. Ataupun kalau misalnya mau nanya, tanya ke wisatawan lainnya yang baru mau masuk atau sudah keluar dari Grand Palace atau Waco. Scam tutup yang kedua, tempat wisatanya bakal tutup dalam waktu dekat. Kalau kalian lagi jalan kaki, mau menuju ke tempat wisata manapun ya, lalu disamperin supir tuk-tuk. Dan kalian nggak ada niatan naik tuk-tuk, baiknya langsung bilang, no thank you. Tetap dengan sopan ya. Karena kalau kalian merespon pertanyaan mereka seperti, Mau kemana? Mau ke sana bulu kan? Misalnya, mereka bilang, Kamu terlambat, my friend. Nggak bakal keburu. Kanan luangnya bakal tutup dalam beberapa jam lagi. Atau, kanan luangnya tutup jam 1 atau jam 2. Jadi baiknya harus naik tuk-tuk, biar waktunya keburu. Dan itu adalah scam. Jadi jangan percaya. Dan jangan didepat juga. Tolak dengan halus dan tetap pergi. Scam tutup yang ketiga. Yaitu, yellow tutup adalah tutup pariwisata milik pemerintah. Sepertinya para scammer tutup itu nggak kehabisan ide ya. Mereka ada aja dan bakal cari celah untuk mengelaburi kita yang mungkin belum tahu kalau hal-hal itu hanyalah akal-akalan mereka. Jadi kalau kalian lagi jalan, terus disamberin sama orang. Dan orang itu nawarin keliling Bangkok ke beberapa tempat wisata dengan tutup. Hanya dengan membayar misalnya 50 baht atau 60 baht. Yang pastinya, kan nggak masuk akal ya. Kok murah banget. Keliling kota cuma 25 ribuan. Nah itu tutup pula. Sedangkan tutup itu biasanya lebih mahal daripada taksi. Dan mereka beralasan bisa dapat semurah itu karena Jadi tutup milik pemerintah khusus untuk menjamu para wisatawan. Mereka akan bilang tutup ini berbeda dengan tutup biasanya. Seriusan deh. Tolak dengan sopan dan tetap jalan. Jangan terbiur dengan bujuk rayu mereka. Karena kalau sampai kalian termakan bujuk rayu mereka Dengan cara bicara mereka yang sopan banget Atau kalian tipe orang yang nggak enakan Kalian nanti akan dibawa ke kuil-kuil Dimana mereka bilang di dalamnya ada black Buddha Ada laki Buddha dan sejenisnya Yang sebenarnya itu hanyalah kuil-kuil tempat sembahyangan biasa pada umumnya Dan karena modus mereka terkoordinasi dengan atik Tiba-tiba di kuil itu sudah ada yang nunggu Seperti diksu yang akan meramal kita Lalu mengarahkan kita untuk beli sesuatu di toko perhiasan Atau cindera mata sebagai keberuntungan Sebagai pembuka cakra Untuk memperlancar rejeki Dan kalau kalian itu nggak beli apa-apa Siap-siap aja menghadapi supir tutup itu Yang tadinya ramah banget Tiba-tiba menjelmah jadi QB Yang marah-marah karena cakranya terbuka Atau si supir minta uang lebih dari yang dijanjikan Ya karena dia nggak dapet komisi dari tempat-tempat Yang harusnya kita beli sesuatu Di tempat yang kita kunjungi Nah kalau kalian sendiri pernah nggak kena skam oleh supir tutup Silahkan share pengalaman kalian di komen ya Sebagai pembelajaran bagi kita semua Yang nonton video ini Agar terhindar dari skam tutup Berikutnya Ngasih makan burung di area wisata Area luar Grand Palace atau Wat Pho Itu banyak tempat duduk Dan banyak banget burung-burung darah yang berterbangan Dan di sana ada penjual pakan burung juga Sah-sah aja Kalau kita beli pakan burung untuk foto-foto atau keperluan instastory Atau sosial media lainnya Tapi kalau kita cuma mau duduk Nggak ada niatan mau ngasih makan burung atau beli pakan burung Lalu si skammer itu biasanya tiba-tiba nyamperin kita Dan nyuruh kita mengulurkan tangan Dan dengan secepat kilat tiba-tiba Tangan kita terisi dengan pakan burung Padahal kita nggak ada niatan untuk ngasih makan burung Habis itu kita langsung disuruh bayar sampai 300 baht Bayangin cuma ngasih makan burung aja dimintain 300 baht Atau sekitar 150 ribuan Hanya untuk makan burung segenggaman tangan Hal ini juga sama dengan penjual gelang Yang tiba-tiba masangin gelangnya ke pergelangan tangan kita Dan saat mau dilepas gelang itu tiba-tiba putus Dan akhirnya manik-maniknya itu berantakan Dan kita disuruh ganti Ini juga skam Karena gelangnya itu memang dibuat agar mudah putus Jadi kita suruh ganti rugi kipsnya Jangan mau kalau tiba-tiba tangan kita ditarik Untuk dipasangkan gelang atau dikasih pakan burung Keempat, tempat perhiasan atau cindera mata Yang direkomendasikan oleh tuk-tuk Hmm, dari tadi tuk-tuk mulu ya Well, pastinya di Bangkok atau di Thailand itu Banyak tempat-tempat yang menjual cindera mata Atau perhiasan dengan kualitas yang bagus Tapi, kalau tempat-tempat tersebut direkomendasikan oleh subir tuk-tuk Kebanyakan sudah pasti skam Mereka akan bilang sedang ada clearance Atau toko perhiasannya sedang ada diskon 70% Dan hanya sampai hari ini Misalnya, pastinya Harganya ditawarkan kita tinggi banget Dengan dibumbui karangan cerita Sejarah cincin atau batuk itu Kenapa harganya bisa sangat mahal Entah itu milik peninggalan kerajaan apalah Pokoknya mereka nggak kehabisan ide Atau mereka menunjukkan perhiasan Dengan kualitas yang memang bagus Asli dan harga yang sesuai dengan kualitasnya Dan si penjual akan bilang Ini duty free Jadi nanti bebas pajak Tapi caranya Bukan dibawa sama kita Perhiasannya Karena pasti kita bakal kena pajak Jadi mereka akan menawarkan Untuk mengirimkan langsung barangnya Dari Thailand ke depan rumah kita Kalau sampai kita tergiur Karena mungkin tahu kualitas perhiasan tersebut Siap-siap deh Nanti yang datang kualitas barangnya Tidak sesuai yang diperlihatkan Misal yang diperlihatkan itu cincin 20 karat Eh yang datang cincin dengan bentuk yang sama Tapi kandungan emasnya cuma beberapa karat saja Kelima Sewa motor atau jet ski di Phuket Para scammer ini akan menuduh Kalau kita sudah membuat baret atau lecet Motor atau jet ski yang kita sewa Dan kita harus jadi rugi Karena sudah membuat baret atau lecet Motor atau jet ski yang kita pinjam Jadi sebaiknya Saat kita sewa motor atau jet ski Di depan pemilik Kita harus rekam atau foto Setiap jengkal motor itu Atau jet ski yang mau kita sewa Kalau ada penyokan Kalau ada goresan atau baretan Dilan ke pemilik Bagian ini sudah ada goresannya loh ya Bagian ini sudah ada penyokannya loh ya Atau spionnya cuma ada satu loh ya Jadi kita nggak ngasih celah Untuk para scammer itu Untuk membodohi kita Dan yang terakhir Penukaran uang dengan uang palsu Untuk menghindari ini Baiknya kita tukar uangnya di Indonesia saja Kalaupun terpaksa mau tukar uang di sana Baiknya browsing di Google Kira-kira Dimana tempat penukaran Mata uang terpercaya Dengan rate yang baik Dan baca-baca juga ulasannya Jangan pernah menukarkan uang Sama orang-orang yang mendatangi kita Dengan menawarkan Untuk menukar uang ke mereka Dengan rate yang tinggi banget Dan akhirnya kita pergi Eh tau-taunya Saat kita mau pakai uangnya Untuk dibelanjakan Malah ternyata Uangnya palsu Jadi jangan terboda ya Sebenarnya setiap negara Itu ada scammer di mana-mana Dan modus operandinya berbeda-beda Dengan mengetahui Jenis scam apa Yang ada di negara yang akan kita kunjungi Kita jadi tahu Apa aja yang perlu kita hindari Saat sedang berlibur Di negara tujuan Semoga video ini bermanfaat Dan bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Thailand Selamat berlibur ya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya